Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar negara sahabat. Selain menerima surat kepercayaan, Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama dagang dengan sahabat, maksud kami dengan negara sahabat tersebut. Presiden Jokowi Dodo menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Beberapa negara sahabat di Istana Merdeka. Upacara penyambutan duta besar ini dilakukan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Ada pun 9 duta besar berasal dari negara Belarus, Bosnia, Herzegovina, Mauritania, Jepang, Mesir, Bangladesh, Aljazeera, Uruguay, dan Portugal. Kehadiran para duta besar ini untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan. Sejumlah menteri turut mendampingi Presiden Jokowi, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Gapinet Pramono Agung. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan terus meningkatkan kinerja dengan, maksud kami meningkatkan kerjasama perdagangan dengan 9 negara sahabat tersebut. Baru saja Bapak Presiden menerima surat-surat kepercayaan dari 9 duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dan kebetulan 9 duta besar tersebut semuanya berdomisili di Jakarta. Dengan 9 negara tersebut kita berusaha untuk memperkokoh kerjasama ekonomi dan juga kerjasama pelindungan. Karena dengan Uruguay cukup banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Uruguay, demikian juga dengan Mesir dan Jepang. Dan besok saya akan menerima satu persatu dari 9 duta besar tersebut di Kementerian Luar Negeri dan kita akan memperdalam lebih lanjut program prioritas beliau selama menjadi duta besar di Indonesia.